. Hadirnya sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, diharapkan mampu memacu kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di tahun 2022 yang juga berdampak secara holistik bagi pariwisata di Bali. Sebagaimana diketahui, masa-masa pandemi COVID-19, sektor sosial ekonomi dan pariwisata Pulau Dewata Bak Mati Suri. Seperti disampaikan pengamat pariwisata sekaligus Akademisi Fakultas Ekonomi Undiksa Singaraja Iputu Gede Parma, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat tanggal 19 November 2021. Menurutnya, Bali dan Lombok sama-sama memiliki potensi pariwisata yang ramai menyedot kunjungan wisatawan. Lanjutnya, dengan filosofi frihita karana Bali berupaya menghadirkan pariwisata yang berkualitas yang didasarkan pada length of stay atau lama tinggal wisatawan, expenditure atau pengeluaran, dan reputable guest atau tamu yang datang berulang. Jadi tidak hanya pada kuantitas kunjungan. Hal ini terkait daya tampung lingkungan hidup Bali yang terbatas dalam pengembangan kepariwisataan, hijarnya. Situasi ini perlu disikapi pemerintah dengan memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan rencana jangka panjang pemerintah. Event balapan bertaraf internasional di Mandalika diyakini mampu menarik mata dunia, sekaligus ajang mempromosikan objek-objek wisata di Bali. Ia menyampaikan, momentum ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan Lombok. Terkait pembagian kue pariwisata, pembagian segmen wisatawan, pembagian segmen daya jual atraksi, dan pembagian pembukaan lapangan kerja. Tindak lanjutnya, bisa dilakukan kerjasama program, berbagi kemampuan sumber daya alam. Serta berbagi pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari kepariwisataan. Serta berbagi pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari kepariwisataan. Serta berbagi pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari kepariwisataan. Serta berbagi pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari kepariwisataan.